Intro Bakal Cagup Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan perasaan yang usai diminta maju pada Pilkada Jakarta. Pramono Anung diminta maju menjadi Kepala Daerah Jakarta pada Senin 27 Agustus 2024, hamil dua pendaftaran ke KPU. Ia mengaku belum menyiapkan hal apapun saat diminta oleh Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri. Bahkan dirinya mengaku tak bisa tidur setelah dihubungi untuk maju menjadi Cagup Jakarta. Pramono merasa terkejut saat diminta maju walaupun tak ada niat sama sekali untuk menjadi gubernur. Ia juga mengaku minder karena tak banyak diketahui oleh mayoritas genzi di Jakarta. Namun ia berjanji bakal bekerja keras untuk Jakarta jika nantinya terpilih menjadi gubernur. Jadi alasannya kenapa akhirnya mengiakkan itu? Yang pertama tentunya panggilan ya. Bahwa Jakarta sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024, itu akan menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi nasional dan kota global. Maka perlu orang yang punya pengalaman panjang. Saya terus terang, selain dibirokrasi sudah cukup lama, pengalaman saya lengkap sekali. Sebagai Sekretaris Kabinet saya mengetahui semua problem yang ada di Republik ini, karena memang tugasnya sehari-hari. Jadi semua, hampir, bukan hampir lagi, semua rapat pasti saya hadir. Yang membuat kesimpulan rapat pasti saya. Yang kemudian mendistribusikan kepada seluruh menteri dan kepala badan dan lembaga juga saya. Sehingga saya tahu banget urusan-urusan detailnya, termasuk urusan detail Jakarta. Tetapi untuk urusan detail Jakarta, nanti kalau jangan tanya misi-misi, urusan itu distorkan ke KPU aja belum, nanti setelah kami distorkan. Dan terus terang karena ini hanya dua hari, teman-teman pasti membayangkan saya nggak pernah menyiapkan, akhirnya harus menyiapkan, tidur aja juga nggak. Jadi ketika hari Senin saya diminta itu, satu hari penuh saya tidak tidur. Tidak apa-apa, pikiran, pikiran, pikiran. Pramono daftar ke KPU didampingi oleh istrinya, Endang Nugurhani. Ia lengkap menggunakan pakaian as betawi dengan atasan berwarna hitam dan peci. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.